Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang metode ya. Kemudian bagaimana menghubungkan setter-getter yang sudah kita set ke dalam sebuah metode. Baik, di sini saya punya kelas mahasiswa, kemudian di sini saya punya variable nama, kemudian prodi ya. Kemudian saya punya var lagi, misalkan umur ya. Nah, umur, ini tipenya adalah integer ya. Nah, kemudian saya set misalkan nilainya adalah 17 ya defaultnya ya. Nah, ini metode setter seperti ini, kemudian ini getter-nya seperti ini. Nah, kemudian di dalam kelas mahasiswa saya mempunyai metode namanya cek umur misalkan ya. Nah, fungsi metode cek umur ini dia akan mengecek apabila misalkan umurnya di atas 17 tahun, termasuk 17 tahun itu sendiri, maka sistem akan memberikan atau menampilkan informasi bahwa si mahasiswa ini boleh mendaftar. Namun kalau misalkan ternyata umurnya di bawah 17, maka sistem akan menampilkan Anda tidak boleh mendaftar. Oke, kita akan buat metodnya. Fun, misalkan metodnya adalah cek umur ya. Cek umur, kemudian ini tipe retronnya adalah string ya. string, kemudian kita gunakan kondisional di sini ya. If umur ya, apabila umurnya lebih dari sama dengan 17, maka sistem akan meretron dengan tulisan Anda boleh mendaftar. jika tidak, maka retron, mohon maaf Anda belum cukup umur misalkan Anda. Belum cukup umur. Cukup umur. Nah, ini metodnya ya. Nah, kemudian yang umur ini, ini bergantung pada set gate nanti ya. Nah, kalau ini saya set nilainya adalah 17. Namun kalau misalkan suatu saat, misalkan di objeknya saya set nilainya bukan 17, berarti yang diambil adalah berdasarkan set nilai tersebut. Oke, kita akan buat objeknya. Nah, seperti ini ya. Saya buat objek namanya M pada kelas mahasiswa. Kemudian saya set namanya, namanya misalkan Ricky. Kemudian saya set umurnya. Umur misalkan 19 tahun. Kemudian saya akan memanggil set tersebut ya. Set tergeternya. Nama Anda. Dolar. Kemudian nama objeknya. Kemudian nama. Gate-nya adalah nama. Nah, kemudian saya akan memanggil metode ya. Metode di dalam kelas mahasiswa untuk mengecek umurnya. Kemudian di sini, cek umur ya. Cek umur, apakah dia layak untuk mendaftar atau tidak. Seperti ini. Ini M. Cek umur. Nah, seperti ini ya. M. Cek umur. Kita run. Kita run. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. Nama Anda, Ricky. Cek umurnya Anda boleh mendaftar. Karena saya set nilainya adalah 19. Kalau misalkan seandainya umurnya 15 tahun ya, 15 tahun, maka keluarannya Anda tidak boleh, Anda belum cukup umur ya. Kalau misalkan umurnya saya set 15 ini ya. Nah, mohon maaf, Anda belum cukup umur. Nah, apabila nilai umurnya ini tidak saya set ya, saya hapus ya, maka dia akan mengacu kepada default-nya. Seperti ini, 17. Jadi, ketika saya tidak meng-set nilainya di main-nya ya, maka dia akan memanggil default nilai tersebut. Keluarannya adalah Anda boleh mendaftar. Nah, ini ya. Memanggil function ya, seperti ini ya. Apabila m-nya kita set ya, seperti ini. M titik umur ya, misalkan umurnya adalah 17 tahun. Nah, seperti ini. Atau 19 tahun ya. Nah, kalau ini kita memanggilnya melalui setter-getter ya. Setter-getter. Jadi, function ini, ini berhubungan dengan setter-getter yang ada di sini. Jadi, nilainya ketika dia set, dia akan memanggil berdasarkan set. Nah, sekarang ini bisa dikatakan function tanpa parameter. Input tanpa parameter. Jadi, tidak ada inputan parameter di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membuat function ya, di mana input-nya berdasarkan parameternya. Misalkan saya punya fun, cek nilai ya, cek nilai, cek lulus misalkan. Lulus. Nah, di sini saya masukkan nilai. Nah, di sini saya tidak menggunakan setter-getter ya. Saya langsung memasukkan ke dalam si function metode-nya tersebut ya. Nilai misalkan integer ya. Kemudian tipenya string. Nah, kemudian dia akan melakukan pengecekan di sini. jika nilainya lebih dari 75, termasuk 75 ya di dalamnya, maka dia akan lulus. Return lulus ya. Lulus. Else, jika tidak, return tidak lulus. Tidak lulus. Nah, kalau seperti ini, ini dinamakan metode dengan parameter ya. Dengan inputan parameter di sini. Jadi, masukannya adalah nilai. Nah, nanti ketika kita panggil di sini ya. Di sini. Nah, kita tidak perlu men-set nilai. Nggak perlu. Kita cukup memanggilnya saja. Print learn, kemudian cek kelulusan misalkan. Nah, cek kelulusan. Nah, kalau di sini berarti kita tinggal memasukkan dolar objeknya. dolar M titik nama metodnya apa? Cek kelulus. Nah, di sini ada inputan parameter di dalamnya. Misalkan nilainya 80 ya. 80. Maka, ketika kita running ya. Running. Maka, dia akan mengeluarkan lulus. Kenapa lulus? Karena nilainya lebih dari atau sama dengan 75. Lebih dari sama dengan 75. Sementara inputan yang dimasuk adalah 80. Nah, ini saya tidak men-set gate ya. Tapi saya memasukkan nilainya itu ke dalam metode tersebut. Misalkan 60 ya. 60 berarti berarti tidak lulus di sini. Tidak lulus. Nah, bagaimana misalkan kita buat objek lagi ya di sini ya. Misalkan saya punya file D di sini ya. Kemudian dia return pada kelas mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian di sini saya set nih. D titik nama Desi. Kemudian Desi di sini. Kemudian saya print. Print. Nama Anda dolar D titik nama. Nama. Seperti ini ya. Maka dia akan memanggil ini ya. Desi. Nah, Desi yang ini ya. Namun kalau misalkan Pak, misalkan ini bukan D. Misalkan M ya. M. Maka nilai yang diambil adalah nilai objek M yaitu Riki. Jadi ini pengaruh ya. Objek yang dipanggilnya itu apa. D atau M. Kalau misalkan D berarti yang dipanggil adalah Desi. Kalau misalkan yang dipanggilnya adalah M berarti yang dipanggil adalah Riki. Berarti ini berpengaruh ya. Di sini sangat berpengaruh. Nah, D dot nama. Misalkan saya ulangi lagi ya. D dot nama. Maka yang keluarganya adalah Desi di sini. Karena objek yang saya panggil adalah D. Begitu juga dengan cek lulusan. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalkan ini atau yang ini ya umur ya. Umur D titik umur umurnya misalkan 30 tahun. Ini saya kopas ya. Saya kopas. Nah, kalau misalkan jangan 30 dan 15 ya. 15. 15 ya. Kalau 15 kan artinya dia tidak boleh mendaftar ya. Nah, kenapa ini Anda boleh mendaftar? Karena yang saya panggil adalah M. Harusnya itu adalah D. Makanya keluarannya Anda boleh mendaftar. Jadi, di dalam pemograman ini kita harus teliti ya untuk membuat sebuah objeknya. Jangan sampai ketukar ataupun salah. Jadi, ini harusnya D bukan M ya. Nah, kalau dia D berarti dia tidak boleh mendaftar. Karena umurnya mungkin belum cukup ya. Nah, mohon maaf Anda belum cukup umur. Jadi, ini berpengaruh ya. Objek yang kita panggil. Kita panggil itu sangat berpengaruh. Begitu juga dengan yang ini. metode dengan parameter. Itu sangat berpengaruh. Nah, ini ya. Seperti ini misalkan D ya. D cek lulus misalkan 80 misalkan. Eh, 30 misalkan. Berarti dia jangan 30 80. Kalau 80 berarti dia lulus. Nah, dia lulus. Lulus. nah, antara M sama D ini sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah nilai yang ada di dalamnya. Misalkan saya yang panggil adalah M nggak masalah. Karena dia tidak diset nilainya. Nah, kalau saya M cek cek lulus nggak masalah. Mau dia M mau dia D nilainya sama. Kecuali dia men-set nilainya seperti ini. Nah, itu sangat berpengaruh. Namun, kalau memanggil metodnya tidak berpengaruh. kecuali misalkan diset. Tapi sebaiknya disamakan aja. Kalau ini D, yaudah. Silakan dicoba dan dipraktekan terkait metod dengan parameter kemudian tanpa parameter metod dengan set nilai dan tanpa men-set sebuah nilai. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, ini ada nama ada prodi kemudian ada umur. Nah, ini defaultnya seperti ini. Ini setter gator seperti ini. Kemudian ini metod untuk cek umurnya. Cek umurnya. Kalau ini berarti metod tanpa parameter dia meretron tipe data string. Nah, ini umur ini dia akan mempengaruhi pada set sebuah nilai umur. Kalau umurnya lebih dari sama dengan 17 maka Anda boleh mendaftar. Kalau tidak mohon maaf Anda belum cukup umur. Nah, kalau yang ini ini adalah metode dengan inputan parameter ada masukan di dalamnya. Jadi, dia tidak berhubungan dengan set targeter yang ini, enggak. Tapi, dia berdasarkan inputan yang ada di dalamnya. Dia meretron sebuah string. Nah, sama. Misalkan kalau nilainya lebih dari sama dengan 75 maka dia lulus. Kalau tidak maka dia tidak lulus. Kemudian saya create objeknya seperti ini filem kemudian saya set nama dan umurnya kemudian ini cara manggil si variabelnya ini manggil metode-nya kemudian ini memanggil metode dengan parameternya. Kalau ini berarti berdasarkan set ya set nilai yang sudah di set gitu ya. Begitu juga dengan di silakan silakan dicoba. di